Intro Perayaan Idul Fitri di Taman Ta'an dimulai dengan penarikan baron bertulisan Idul Fitri oleh wali kota Taipei, Ke Wen Tse yang didampingi kepada Kedai Taipei, Didi Sumedi dan perwakilan muslim dari Malaysia. Festival yang diadakan tanggal 9 di Taman Ta'an ini berhasil menarik libuan umat muslim untuk datang dan berpiknik. Selain kupasan di Taman Lumput, juga terdapat sekitar 50 stand yang menarik pada bajar muslim. Kalau hari raya itu diizinkan untuk keluar, kami mengadakan sholat Id itu berapa jam. Banyak kaum muslim yang membawa anggota keluarganya untuk piknik di atas Taman Lumput dan bahkan ada sebagian yang mendirikan tenda untuk merayakan rebaran. Banyak orang yang antri untuk mencicipi kuliner halal. Di antara berbagai stand yang menarik, siswa NTUST dari Indonesia Ahmad Bahauddin sedang menulis kaligrafi Arab. Selain itu, juga terdapat stand yang mengajarkan cara mengenakan hijab. Juga terdapat pekerja migran yang tidak mendapatkan iji libur membawa pasiennya untuk berlebaran bersama. Saya bawa nenek kegiatan keluar karena saya juga gak boleh libur sama majikan, jadi saya bawa nenek keluar. Pemkot Taipei gencol dalam menyediakan berbagai fasilitas dan makanan bersertifikat halal dalam beberapa tahun terakhir. Melalui pelayan lebaran tahunan ini, diharapkan warga yang turut berpartisipasi bisa lebih memahami budaya muslim dan membuat kota Taipei menjadi kota yang nyaman bagi umat Islam. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja sektor pertanian, Dewan Pertanian Yuan Legislatif COA akan mendatangkan pemuda Indonesia untuk bekerja magang dengan membuka 450 lowongan per tahun untuk memperajari teknologi pertanian. Namun lembaga masyarakat menunjukkan bahwa orang asing yang datang dengan status magang tidak mendapat perlindungan undang-undang ketenaga kerjaan. Pada kasus Universitas Kangning sebelumnya, siswa seri rangka dipaksa untuk bekerja di rumah jaga. Lembaga masyarakat memperkirakan kemungkinan lebih banyak pemuda yang akan mengalami kesulitan dan tidak mempunyai wadah perlindungan di kemudian hari. Maka mereka menyerankan pemerintah untuk mendirikan pusat layanan migrasi sebagai tempat konsultasi hukum yang transparan bagi siswa, pekerja, dan warga asing. Pekerja Filipina yang telah tinggal 10 tahun di Taiwan, Melody juga sangat mendukung pendirian pusat karena dia ditindas oleh majikan pada tahun lalu dan bersembunyi di penampungan. Karena saya bekerja di hospital 24-7 dan saya mempunyai dua pasien dalam satu hari. Jadi dengan bos itu, saya berkongsi dengan dia. Lembaga masyarakat juga menunjukkan siswa asing bertambah menjadi 51.970 orang pada tahun 2018 berkat kebijakan menuju Selatan Baru. Pemerintah juga akan membuka kerja magang pada sektor petanian dan perkebunan. Pembentukan layanan pendukung terkait seharusnya dilaksanakan sesegera mungkin. Masyarakat Hongkong yang menentang rancangan undang-undang yang akan memperbolehkan peraku kriminal di ekstradisi kejelatan Tiongkok untuk diadili, mengadakan unjuk rasa yang terbesar dalam sejarah Hongkong setelah kembali ke pemerintahan Tiongkok. Jutaan pendemo yang marah direspon keras oleh polisi dengan pentungan dan semprotan melicak. Pada malam hari, karena tidak ada tanggapan dari ketua ekstradisi Hongkong, ratusan orang mulai berdatangan di sekitar gedung Dewan Legislatif. Sebagian dari mereka berupaya untuk menembus perikarya polisi yang menyebabkan kedua berat pihak menerangi cedelah. Pembentukan berlangsung hingga dini hari dan pembersihan lapangan secara paksa dilakukan setelah pukul 3 dini hari. Saat ini diketahui tujuh orang telah ditangkap. Selain kecemasan di ekstradisi ke pengadilan daratan Tiongkok yang tidak transparan, juga prihatin aksi unjuk rasa kali ini merupakan yang terakhir kali dalam kebebasan berpendapat. Demo torak ekstradisi Tiongkok kali ini disambut baik masyarakat dan menjadi demo terbesar sejak kembalinya Hongkong ke Tiongkok pada tahun 1997. Penyelenggara demo pada pukul 9.30 malam mengumumkan jumlah peserta mencapai 1,03 juta orang. Menghadapi tekanan masyarakat yang besar, pukul 11 malam pada hari yang sama, otoritas Hongkong kembali menegaskan perbaikan hukum hanya pada bagian warga Hongkong yang membunuh orang di Taiwan dan perlaku kriminal dengan hukum pidana tujuh tahun ke atas baru akan diekstradisi ke Tiongkok. Hal ini tidak bertentangan dengan kebebasan berkumpur, berita, dan pernyataan pendapat. Selain itu, perilaku kriminal politik atau yang berkaitan dengan kewarganegaraan juga tidak akan diekstradisi. Pemerintah Hongkong mempunyai kekuasaan kehakiman secara independen. Terakhir juga menekankan pembacaan kedua akan dilaksanakan pada tanggal 12.